DPRD Kota Pekalongan Mereka harus disiapkan, sehingga DPRD sudah mendorong dengan memberikan anggaran pelatihan-pelatihan ke beberapa OPD seperti Dindakop UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan OPD lainnya. Hal tersebut diharapkan ketika nanti beroperasi masyarakat sudah siap dengan dilakukan bersama oleh sejumlah OPD. Maka pelatihan yang didapatkan masyarakat bisa beragam, mulai dari pelatihan pembuatan kuliner, kerajinan, maupun keterambilan lain yang berkaitan dengan wisata. Melalui pelatihan, masyarakat diharapkan bisa membuat berbagai produk baik kerajinan atau kuliner yang bisa dijajakan kepada wisatawan yang datang. Sehingga ketika ada wisatawan nantinya bisa diarahkan ke kampung-kampung di mana ada sentra kerajinan, souvenir, maupun kuliner. Sementara untuk progres, pengerjaan objek wisata saat ini masih tahap finishing dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Setelah pekerjaan selesai, hasil pekerjaan akan diserahkan ke Kementerian PUPR, kemudian dihibahkan ke Kota Pekalongan dan bisa beroperasional. Tempat wisata yang dibangun di Pantai Pasir Kencana ini menawarkan daya tarik tersendiri, tempat yang instagramable, banyak spot selfie, jogging track, kolam reca air, panggung hiburan, taman, dan berbagai spot menarik lainnya. Romy Soeharto Batik TV melaporkan.